Satuan Lalu Lintas Polres Bitung telah menjaring 87 pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi sebera di kota Cakalang ini berlangsung di depan patung kuda Tangkoko dan dilakukan hunting di beberapa lokasi. Pelanggaran banyak didominasi oleh pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, tidak memakai helm, menggunakan kenalpot bising, dan pengendara di bawah umur atau belum memiliki surat izin mengemudi. Menurut Kasat Lantas Polres Bitung, operasi ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran pengendara untuk taat berlalu lintas. Maksud dan tujuannya dilaksanakan Om Zebra untuk mengurangi angka laka lantas dan mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas. Jumlah laka lantas dan korban laka lantas sendiri dalam 3 bulan terakhir berapa banyak? Untuk 30 bulan terakhir di wilayah hukum Polres Bitung, untuk jumlah laka lantas, ada 60 kejadian angka lantas dengan korban meninggal dunia, 8 orang. Harapan dengan adanya operasi patuh ini apa kepada para pengguna jalan? Kami berharap para pengguna jalan untuk menaati aturan-aturan dalam berlalu lintas, membantu kepolisian dalam menegahkan untuk menciptakan konsultif secara lantas, dan kami juga mengharapkan para masyarakat ataupun pengguna jalan sadar akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Warga diminta agar memperhatikan aturan lalu lintas saat berkendara dan jangan berkendara ketika keadaan ngantuk atau dalam pengaruh alkohol. Tim Liputan Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Tim Liputan Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara